Intro Saya baru sampai di Pulau Rinca Nah disini tepatnya di Loh Buaya Katanya Loh itu artinya di Teluk Nah Teluk Buaya Hmm bener gak sih guys be careful krokodil area Bener gak ada buaya disini? Check it out Kalau gitu mendingan kita tanya sama Mas Ande Guide kita pada hari ini Halo Mas Ande Halo Apa kabar? Bye Oke Disini bener ada buaya? Berdasarkan cerita nilaian Katanya pernah melihat berenang Tapi yang pastinya belum ada bukti yang pasti Jadi hanya himbawan jadi kita perlu hati-hati Siapa tahu ya Jadi daripada terjadi sesuatu lebih baik kita hati-hati daripada terjadi sesuatu Loh Buaya ini kita bisa melihat apa? Yang terutama adalah objek utama adalah komodo Objek utama komodo Kemudian satu mangsa utamanya adalah rusa Kemudian gerbau, babi hutan, monyet Sama burung-burung yang lain Berarti komodo gak hanya bisa kita lihat di pulau komodo Tapi di pulau rinca juga ya? Di pulau rinca Bahkan jumlahnya hampir cukup banyak 1.533 ekor ada disini Disini? Disini Semoga kita menemukannya Semoga kita menemukannya Semoga kita menemukannya Jadi Silahkan tinggal bersama Jangan melepaskan diri dari grup Guys Kita melihat ada komodo di sebelah sana Kelihatan gak tuh? Let's have a look Disitu ada lubang-lubang Salah satunya adalah sarangnya Di bawah pohon situ ada komodo yang lagi tidur nyenyak Menjaga sarangnya Tadi saya udah lihat komodo Ada banyak banget ternyata di pulau rinca Gak hanya di pulau komodo ya mas Ande ya? Nah pulau rinca itu sendiri luasnya berapa besar sih? 19.000 km panjang 19.000 km Itu cukup besar juga ya? Cukup besar Lebih besar mana sama komodo? Pulau komodo lebih besar Nah kita ini sekarang kemana nih mas? Kita naik ke puncak untuk melihat panorama Melihat panorama? Setelah melihat komodo kan kita kombinasi pak Ya betul sekali Jadi ini ada trekking ya Berapa lama? Sekitar ya 15 menit lagi Kita sampai kayak 15 menit lagi guys Can't wait to see Di atas puncaknya seperti apa So don't go anywhere Chandi, bagaimana perjalanan ini? Hey, saya perjalanan ini ke Rinca Island It's awesome Hey Ki, gimana Ki? Trekking kita hari ini? Luar biasa Ini jadi Sebelumnya ada ke Rinca gue Tapi ternyata ini beda jalurnya Kita ke bukit yang beda dari sebelumnya Tapi bagus juga Di belakang kita tuh liat Beautiful view Tapi didukung dengan cuaca yang bagus Super panas sih Panas But at least buat foto dan video Keren banget guys Ini gak ada anginnya bok Kering sekali ini The view of Rinca Island Di atas bukit pulau Rinca Kita bisa lihat pemandangannya dari sini Lautannya begitu biru Dan bukit-bukit yang khas Daerah Nusa Tenggara Timur Yang kita bisa lihat Bukit-bukit kering Hijau hanya sedikit aja Trekking dari bawah pelabuhan Sampai ke atas Kurang lebih 15 menit Hi guys Hi Katharina Hi Ahmed How are you doing here? Oh, it's great It's getting a bit warm in here But it's really cool Yeah So what do you think about the place? It's so beautiful The view behind us is so amazing I think I've never seen something like this It's like Jurassic Park Real Jurassic Park We're waiting for the dinosaurs We saw a Komodo dragon So that's close to a dinosaur I guess Yeah, the only dragon on earth So is this your first time here? Yes My first time in Indonesia Or Southeast Asia Yeah, what about you Ahmed? No, this is my first time It's my second time And also in Komodo Island I was here last year as well Okay So I hope you guys enjoy the trip Thank you Thank you Hey you, what are you doing? I'm taking a break Taking a break from what? The trekking? From the trekking And it's getting a little bit humid Mm-hmm So catching my breath And getting some fresh air here Okay Enjoying the view? It's a beautiful view All right How do you like it here? I like it very much That I think I might just say Ross Saya baru aja nyampe di Pulau Kanawa Liatlah pemandangannya Air lautnya begitu biru Crystal clear Cuaca yang indah Kita bisa liat koral dan ikan Dari atas sini Keliatannya sih dari sini Pulau Kanawanya itu kecil Tempat buat chillax Chill and relax Kayaknya gak lengkap Kalau misalnya ke Pulau Kanawa Kita gak trekking ke atas bukit Yang sangat terjal ini Jadi kayaknya it's a good idea Setelah Tracking Kita nyemplung dan snorkeling Pemandangan setengah jalan Ke atas bukit seperti ini Yeay Saya sampai di salah satu puncak Pulau Kanawa Kalian wajib Tracking ke atas salah satu bukitnya Karena kalau cuma snorkeling Sayang banget Di sini tuh pemandangannya Keren banget guys Kalau dari atas Kita bisa liat Pulau-pulau yang tersebar di depan kita Kapal-kapal Dan tentunya Bukit-bukit yang khas Kering dan begitu exotique Say hi to Bang Lodi Ke Pulau Kanawa itu kan selain snorkeling Kita bisa trekking ke atas Kalau trekking ke atas itu Spotnya dimana aja Salah satunya ini Ini ada nama bukitnya gak? Enggak ada Pulau Kanawanya Selain spot ini Mana lagi? Kalau di sebelah sana Untuk liat sunrisenya sana Sunsetnya bisa disini juga bisa Yeay Ini jam berapa guys? Jam dua guys Jam tiga Jam tiga Jam tiga Jam tiga dan panasnya menyengat sekali Jadi kalau mau trekking jam segini Bagusnya bawa topi Ya, ini adalah teman-teman Teman-teman Oh ya, teman-teman kita Teman-teman kita Jadi harus bawa topi Kacamata Kalau mau pakai lengan panjang Silahkan Karena itu sangat panas Ya Jadi apa yang kamu pikirkan Pemimpin ini? Ini sangat luar biasa Maksudnya Dari sini Kamu bisa melihat Flores Kamu bisa melihat Komodo Kamu bisa melihat Semua tempat di sekitar di sekitar di sini Dan The water Even looks fantastic Ya Gak nyesel kan guys Pokoknya Kalian wajib kesini Ke Pulau Kanawa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa